Hai guys, welcome back to Nails by Sindorella balik lagi ke YouTube channel Nails by Sindorella sekarang kalian lagi ada di sesi Nails Education bersama Kak Jen dan disini kita bakal bikin tutorial Nails yaitu Christmas Nails ya lucu banget, jangan lupa kalian siapin buku dan pena, catat semua informasinya dan juga klik dulu tombol subscribe-nya serta hidupin tombol lonceng notifikasi karena banyak banget nih yang suka nonton videonya tapi belum subscribe dan juga like video ini ya juga share ke temen-temen kalian ya ke social media kalian seperti Facebook, Instagram buat ngedukung YouTube channel Kakak selalu upload dan juga update so guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya dan juga disini ada dua part part yang pertama dan part yang kedua jadi kalian nonton semuanya, jangan di skip-skip kalian bisa kasih speednya agak sedikit cepat tapi jangan di skip ya informasinya karena disini Kakak bakal ngajarin kalian sedikit gimana cara lukis dan juga ada beberapa tutorial tentang 3D Nails menggunakan bahan dasarnya itu sculpture gel atau cream HN cream atau gel HN gitu dan juga untuk warnanya sendiri identik dengan warna merah dan warna putih langsung kita tonton videonya check this out and happy watching hai semuanya welcome back to Nails by Cinderella welcome back to Nails by Cinderella balik lagi ke YouTube channelnya Jessi Dorella oke langsung aja masuk ke tutorial disini Kakak bikin dua warna identik dari warna merahnya Rija 57 dan Blue Sky 24D yang white nah disini tuh Kakak udah ada foil gold jadi Kakak bakal nempelin aja jadi kalian jangan khawatir untuk pecahannya atau ukurannya itu suka-suka aja ya dan disini Kakak bikin garis dari warna putihnya si Blue Sky dengan cara posisi kuasnya itu agak sedikit berdiri kalau kalian mau lebih rata dan kuasnya itu nanti menghasilkan garis yang lebih tipis atau lebih kecil tapi kalau kalian mau bikin garisnya itu lebih tebal kalian bisa narik si kuasnya ini lebih baring nanti Kakak contohin setelah garis yang lurus ini ada garis yang miring selamat menikmati nah untuk yang garis miring ini Kakak sengajain si kuasnya ini bakal Kakak lebih duduk atau lebih tidur posisinya tuh kalau kalian perhatiin ya jadi Kakak ulangi semua stepnya sama posisi kuasnya ini harus lebih duduk atau lebih tidur kalau kalian mau menghasilkan garisnya lebih tebal dan juga gelnya gak boleh terlalu sedikit ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita masukin ke UV LED selama kita nunggu 1 menit kita bakal gambar yang di bagian jempol dan di bagian kelingking yang ketiga tadi itu tunjuk, tengah, dan juga jari manis nah disini Kakak bakal bikin French Nails Tetap sama ya guys Jadi kalau kalian mau bikin garisnya itu lebih tipis Posisi kuasnya harus Lebih berdiri Nah disini kakak memang mau nebeling Jadi kakak agak sedikit dudukin posisi kuasnya Disini kakak ngambilnya biar seimbang Kakak bakal bikin dulu garisnya ini Jadi seperti ini menyilang Nah nanti baru kakak bakal rapiin aja Dan kalian bisa contoh step by stepnya Kalian bisa catat Jangan lupa punya pena dan juga buku Supaya kalian lebih paham nanti Kalau kalian mau ngulangin ketika praktek Nah disini juga Kalau kalian mau bikin warna yang lebih rata Kalian bisa tarik aja dari atas ke bawah Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk yang kelingking Ini kakak bikin nanti ada efek-efek kayak marble gitu Tapi lebih smoky dia Nah disini kakak bakal pakai kuas Kuas tipis juga Tapi bukan yang lukis Kuas tipis yang flat Yang square Nah disini kakak ngambilnya tuh pakai alkohol Jadi kalau kalian tanya Kak harus pakai marble? Enggak untuk bikinnya Enggak harus Tapi kalau kalian memang punya It's okay silahkan pakai Tapi kalau kalian gak bisa afford Kalian bisa pakai alkohol aja Disini kakak pakai alkohol yang 70% kok Yang biasanya kakak pakai Bahkan pakai cleanser pun juga boleh Karena cleanser dan alkohol itu sama aja Nah itu kakak tap-tap kayak gitu Nanti kan dia agak mengering juga Karena alkohol kan bakal nguap jadi kering ya Nah setelah ini kita masukin ke UV LED juga Satu menit Dan kita bakal ngambil yang ketiga tadi Sampai jumpa Kita bakal lanjutin dulu Karena disini kakak mau bikin 3D nails Jadi disini kakak udah ada HN cream atau sculpture gel Nah gel ini ya Ini cepat kering Jadi hati-hati kalau di bawah lampu Dan kakak bakal giling dulu Keduanya seperti ini Nanti kakak bakal campur Supaya bikin kayak permen candy gitu Yang nanti bentuknya kayak tongkat Jadi kalian bisa lihat disini Kakak gulung keduanya warna putih dan hijau Kalau kalian punya warna merah lebih bagus ya Nah disini kakak tinggal puter seperti ini Dan untuk bikinnya sendiri tuh ada 2 pilihan Kalian bisa nanti ngebentuknya di atas nailsnya Atau kalian bisa ngebentuknya di tatakan Kalau kalian memang baru dan masih belajar Silahkan kalian pakai tatakan Tapi kalau udah biasa sama sculpture gel Silahkan kalian ngebentuknya di atas nailsnya Ya kalian perhatiin aja Dan kita lanjut aja Kita bakal taruh di atas kukunya Ini kakak bakal bentukin dulu Nanti ini harus dikeringin 60 detik atau 1 menit ya Sementara itu kita bakal ngerjain yang lain juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Di sini kakak bakal bikin warna Sorry yang kelingkingnya ini Dengan efek kayak Ada salju gitu ya Ini efeknya kakak bikin 1 detik Terus kakak tarik aja Posisi kuasnya ini tetap berdiri Karena kakak maunya lebih tipis ya hasilnya Jadi kalian bisa contoh aja Garis yang kakak bikin ini tadi tuh Tandanya atas ke bawah Horizontal baru vertikal Lalu kakak isi juga Di samping-sampingnya garis Dan kakak tambahin garis Yang tipis-tipis banget Supaya nanti dia lebih keliatan efek saljunya Dan kakak bakal bikin 3 Karena kakak mau nutupin yang warna merahnya Supaya nanti efeknya tuh lebih keliatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Kalau udah selesai Sebagai muka rusaknya Jadi kakak bakal blok dengan warna nude Dan telinganya nanti tetap pakai warna putih Matanya nanti pakai warna hitam Jadi tambahan warnanya cuma warna nude Sama warna hitam ya Cuman warna identiknya tetap warna merah Dan warna putih Karena hijaunya kakak ambil dari sculpture gelnya Terima kasih telah menonton 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 Kalau sudah rata Itu kalian bisa masukkan ke UV LED 1 menit Kita mau dia supaya lebih kering dulu ya Supaya nanti kalau mau gambar bagian atasnya Lebih gampang Nah disini kakak udah ada 3D nails lagi ya Sculpture gel Disini kakak bakal bikin pohon natalnya lucu banget Kalian bisa ngambilnya agak sedikit gede Dan ini usahain jangan dipakai di jari telunjuk ya Nanti kalau bisa jari tengah aja atau jari manis Karena kalau yang telunjuk itu Aksesorisnya jangan terlalu besar Takutnya banyak aktivitas kan nanti takutnya dia cepat copot Nah disini kakak bakal bikin bentuknya segitiga Tapi lebih lonjong aja ke bawah gitu Dan kakak udah ratain ya Nah kalian bisa lihat disini kakak tekan-tekan Supaya dia lebih rata Boleh pake tangan tapi kalau kalian pake gloves aja Supaya apa? Supaya dia gak kotor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita bakal potong dengan si wooden stick Jadi kalau si sculpture gel ini tuh Pasangannya pasti wooden stick ya Atau stick kayu yang kakak pegang Nah ini kakak bakal potong kanan kirinya nanti sama dengan posisi yang sama ya Sebelah kanannya misalnya kakak potong 4 di sebelah kirinya juga bakal jadi 4 Tapi setengah gitu ya Supaya nanti kita ada efek dia tuh supaya lebih kayak pokon gitu hasilnya Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Jadi kalau kalian kelihatan ada yang mengganggu dan lebih kotor Kalian boleh buang kok gak masalah Karena kita mau bikin hasilnya lebih sempurna Nah disini kakak ulangi lagi tapi dengan kanan dan kirinya sama posisinya Nah setelah itu baru kita agak tekan dikit supaya dia kelihatannya kayak turun ke bawah gitu efek si 3D nya Nah bagian-bagian yang kelebihan ini boleh kok dibuang gak masalah Dan disini tuh kakak tekan supaya dia ada efek kayak jatuh gitu kan posisi si pohonnya ini Dan nanti kakak bakal tekan sedikit garisnya supaya dia tuh ada kayak ada bayangan dia tuh kayak ketemu gitu loh Kayak bertumpuk ya Nah kalian lihat dulu kita selesain dulu Nah kalian lihat disini Ini kakak tekan sedikit banget tapi kakak gak putusin ya Cuman tekan aja dikit supaya dia tuh kayak segitiga yang saling ketemu Padahal itu kita potongnya cuman di bagian ujung-ujungnya aja Di bagian tengahnya itu kita cuman ketemuin doang Sampai jumpa Udah jadi Nah kita bakalan masukin ke UV LED 1 menit ya guys 2 menit juga boleh gak apa-apa karena ini tebal banget Jadi kita mau pastiin Mau make sure kalau si pohonnya ini nanti kering dengan sempurna Nah disini kakak bakal bikin lagi topi Topi natal gitu Ya topi santa Dan disini tuh bakalan kakak bikin tetap segitiga juga Tapi lebih kecil ya daripada si pohon tadi Kalau pohon tadi kan tebal banget Kalau kalian mau bikin dari warna merah lebih bagus ya guys Tapi disini warna merah kakak tinggal sedikit kalian lihat aja di ujung kiri Jadi itu bakalan jadi hidungnya si Rusaknya nanti Sampai jumpa Oke kita masukin ke UV LED dulu 1 menit ya Sekarang kita bakalan lanjutin yang jempol tadi Nah disini kakak bakal bikin matanya dari rusaknya Tapi kakak lupa banget bikin tanduknya Jadi kalau kalian mau bikin tanduknya juga gampang Kalian bisa pakai kuas tipis lagi tetap di bagian telinganya ya Dan juga disini kakak bakal bikin telinganya juga dari warna putih Jadi kakak tumpuk lagi warna putihnya nanti di bagian telinganya Supaya ada efek gitu lebih lucu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau kalian tanya kak kenapa tadi gak kakak gambar aja Bisa aja tapi kakak lebih suka numpukin warna kayak gini Supaya dia lebih keluar aja si warnanya Dan juga garis dari warna si nude nya ini lebih rata Nah terus hidungnya nanti kita bikin dari si sculpture gel yang warna merah ya Disini kakak pakai warna merah dan kakak taruh aja di tengah-tengah Nah udah jadi guys dan kita masukin ke UV LED dulu sementara dia kering ya Nah untuk topi nya kita lanjutin Jadi kalau kalian bingung agak acak sorry banget Tapi kakak udah berusaha supaya lebih teratur Jadi disini kakak bikinnya tuh si topi nya ini ada tambahan kayak kelipet gitu Jadi ada efek kayak kelipet gitu ya topi nya di bagian ujungnya Sampai jumpa Dan juga ada efek kayak bulu-bulu gitu Jadi kakak bakal pakai warna putih Nah untuk efek dia kayak bulu-bulu nya itu lebih dapet Kita bakal nanti bikin si warna putihnya ini Kita tekan-tekan dengan bagian ujung dari si wooden stick nya Supaya dia ada efek kayak bulu-bulu nya gitu Sampai jumpa Nah disini kakak cuma dorong-dorong kecil gitu ya Supaya dia ada efek-efeknya tuh kayak bulu ya lucu banget Nah setelah itu kakak juga bakal lambain di bagian ujung dari topi nya yang udah kita lipat Tapi sementara itu karena memang yang bagian ujungnya kan masih basah Kita masukin ke UV dulu ya 1 menit Sampai jumpa Oke ini udah jadi pohonnya Kita udah masukin ke UV tadi Dan kita bakal taruh 1 warna putih di bagian atas banget Nah lalu kita juga bakal gambar warna merah di bagian pohonnya Jadi kita bakal bikin kayak lampu lah ibaratnya ya Nah disini pake warna merah Kalau kalian mau pake warna gold juga boleh Tapi kalau kakak lebih pilih warna gold nya nanti sebagai glitter aja Supaya nanti lebih hidup dia Nah disini warna merahnya kakak bikin di setiap ujung-ujung Tengah samping kanan kiri Dan bagian-bagian yang kosong Tapi tetap seimbang ya Biar nanti dia gak keliatan banget ada yang compleng gitu Kita masukin ke UV dulu Karena ini ada kutek gelnya Dan kita ambil dulu yang tadi Jadi kalau kalian bingung cara kerja kakak Itu kakak selalu langsung kerjain berbarengan Karena kakak gak mau bikin sesuatu itu satu-satu Ya kalau di lapangan atau ketemu customer Biasanya mereka bakal komplain kalau terlalu lama Nah disini kakak memang biasa ngerjain untuk sekaligus Jadi kalau kalian memang bisa sekaligus Ya makanya latihan dulu di nail training seperti ini Baru kalau ke klien nanti gak yang canggung banget Oke disini kakak punya warna glitter ya Warna glitternya dari gelis Eh sorry dari rigel Kakak tarik aja Jadi gak terlalu tebal banget Kakak cuma bikin efek doang Supaya ada gold-goldnya gitu Kita masukin ke UV LED lagi Nanti terakhir tinggal di top coat aja Nah disini kakak pakein dulu deh top coatnya Kita ambil aman dulu Untuk yang candy tadi Yang ada permen tongkatnya Nah untuk di bagian dasarnya Itu kakak agak tebal pake top coatnya Tapi untuk di bagian 3Dnya Itu cuma di lap-lap aja Jadi jangan banyak ya top coatnya Kita masukin juga ke UV LED Dan sekarang topinya juga Jadi topinya di bagian base bawahnya Itu kakak pasang top coatnya agak tebal Dan di permukaan topinya Itu cuma di lap-lap aja Oke Ingat ya Yang di permukaan topinya Cuma di lap-lap aja ya Yang di marble tadi Itu yang di saljunya tadi Langsung kita top coatin Biar ngambil aman ya Dan semua yang udah di top coat Wajib dimasukin ke UV LED 1 menit Dan juga yang tadi topinya Kakak belum selesain Nah kita selesain dulu Tadi keapus soalnya Kurang rapi Nah di topinya Cuma di lap-lapin aja Jadi top coatnya jangan terlalu banyak Tadi keapus soalnya Dan untuk rusanya Itu kakak pake base Warna di rusanya Dengan top coat matte dari Rigel Untuk hidungnya nanti Pake top coatnya dari Yang blue sky Tetep yang shiny ya Jadi kakak cuma bikin shiny Di bagian hidungnya aja Selamat menikmati so guys jangan lupa di like videonya dan juga di subscribe youtube channel kakak kalau kalian dateng pertama kali ke youtube channel ini ya thank you so much for watching see you in my next video and bye bye inilah hasilnya guys and I'll see you next time